Pertemuan khusus ini digelar ratusan rohaniawan pastores di lingkungan kuskupan Sintang di Aula Serbaguna Kompleks Wisata Rohani Bukit Kelam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Rabu Siang 6 September 2023. Pertemuan ini sebagai bentuk antisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan mimbar-mimbar gereja katolik sebagai sarana politik praktis serta untuk menolak cara-cara politik identitas di tengah-tengah umat guna mendukung pemilu damai pada tahun 2024 mendatang. Uskup Sintang Samuel Oton Siddin menyampaikan, pemilu damai di tahun 2024 mendatang merupakan harapan bersama umat katolik. Pesan pemilu damai ini juga akan disampaikan oleh rohaniawan dan pastor-pastor di paroki masing-masing. Terciptanya pemilihan umum yang damai dan sesuai dengan aturan yang telah ada merupakan tanggung jawab semua kalangan di lingkungan gereja katolik keuskupan Sintang. Seperti yang kita lakukan hari ini, hari ini adalah pertemuan para pastor sekuskupan Sintang yang berkarya di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang sendiri, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kaposi. Mereka diharapkan memiliki bekal untuk disampaikan kepada umat yang mereka layani di paroki masing-masing. Jadi penekanannya yaitu pada upaya menolak politik identitas, kemudian mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan mimbar-mimbar gereja, politik praktis, dan mengupayakan agar nanti terlaksanalah pemilu damai di kurung-kurung lebih kecil, di kalangan umat, di paroki masing-masing, bahkan sampai ke stasi-stasi, artinya kampung-kampung yang dilayani oleh para pastor. Lebih jauh, uskup Sintang Samuel Oton Sidin berpesan agar umat katolik tetap menjaga perdamaian dalam tahapan pesta demokrasi hingga menjelang hari pemungutan suara pada Februari tahun mendatang. Dari Sintang Hendriono memberitakan,